Intro Pertanyaannya yaitu Sintesis DNA terjadi di dalam A. Tubuh virus B. Tubuh virus dan inang C. Diala bebas D. Tubuh inang E. Ekor virus Jawabannya Virus melakukan Dua tahap replikasi Atau perbanyakan diri Perbanyakan diri ini Terjadi pada saat Virus sudah menginfeksi tubuh inang Replikasi virus sendiri Pada umumnya Yaitu terjadi Tahap absorsi Injeksi, sintesis Perakitar maupun Lipsis Pada replikasi virus sendiri Asom nukleat Dari virus Untuk sintesis protein Dari selubuhnya Kemudian Masuk dan merusak Sel inang Setelah sel rusak Virus akan keluar Dan yang di luar Dinamakan virion Secara umum Tahap-tahap Replikasi virus Secara litik Yaitu Sebagai berikut Yang pertama Yaitu Ada tahap absorsi Yaitu Ujung virus Akan menempel Pada dinding Sel bakteri Untuk mengeluarkan Enzim Risolim Kemudian Ada tahap penetrasi Yaitu DNA Atau RNA virus Akan masuk Kedalam sel inang Yaitu Asom nukleat virus Tersebut Kemudian Ada tahap sintesis Yaitu Terjadi proses Penghancuran DNA Dari sel inang Atau disebut Sintesis DNA bakteri Dan berhenti Diganti DNA Atau RNA virus Tersebut Kejadian ini Terjadi pada Tubuh inang Sintesis tersebut Terjadi pada tubuh inang Kemudian Ada tahap perakitan Yaitu perakitan Tubuh-tubuh virus Yang masih terpisah-pisah Menjadi satu virus Yang utuh Kemudian Yang terakhir Yaitu Tahap lisis Jenin sel inang Akan pecah Dan diikuti Pelepasan-pelepasan virus Jadi Jawaban dari pertanyaannya Adalah D Di dalam tubuh inang Karena Sintesis DNA virus Terjadi pada tubuh inang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!